Halo Bang, oke kita langsung aja bahas pada saat beban M itu energi potensialnya sama dengan Vm. Nah terus kalau misalnya pada saat beban M itu sama dengan 2M, maka energi potensialnya itu berapa? Oke, kita punya semacam rumus, yaitu energi potensial sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, berarti EP sama dengan setengah F kuadrat per K. Oke, kita langsung aja, yaitu Vm per X sama dengan setengah Fm kuadrat per K dikali setengah Fm kuadrat per K. Ini bisa kita coret. Nah, kita lanjut ke sini. Vm per X sama dengan setengah M kali G kuadrat, dibagi setengah M dikali G kuadrat. Vm per X sama dengan setengah M kuadrat G kuadrat, dibagi setengah M kuadrat G kuadrat juga. Ini bisa dicoret nih akhirnya. Oke, kita langsung gabungin aja. Vm per X sama dengan M kuadrat G kuadrat per 4M kuadrat G kuadrat. Sama dengan Vm per X sama dengan 1 per 4. Berarti X sama dengan 4Vm. Berarti EPM sama dengan 4Vm. Oke, jawabannya adalah A. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa.